Kaji mengevaluasi bentuk ujian-ujian praktek lagi, khususnya di angka 8 sama siksak itu. Apakah masih relevan digunakan? Karena memang pada saat itu adalah sudah berdasarkan kajian. Tapi kami akan mengkaji lagi dengan situasi sekarang ini. Untuk bagaimana, karena saya tahu, beliau sampaikan adalah tujuannya untuk bagaimana memudahkan masyarakat. Tetapi tidak lari daripada aspek keselamatan. Kemudian tentunya kita ingin tahu, apa sih yang menyebabkan pelayanan kita ini kok kurang bagus. Nah kalau kita lihat, pembuatan SIM ini masih dilihat sulit. Dan khusus untuk pembuatan SIM, ini saya minta Kak Korlantas, tolong dilakukan perbaikan. Yang namanya angka 8 itu masih sesuai atau tidak. Yang namanya ngelewati apa itu, siksak-siksak itu masih sesuai atau tidak. Saya kira kalau memang sudah tidak relevan, perbaiki. Nilai-nilai apa yang ingin kita cari dari seseorang yang kita uji untuk memiliki SIM? Yang penting adalah bagaimana dia menghargai keselamatan para pengguna jalan. Dan bagaimana dia memiliki keterampilan pada saat mengendarai kendaraannya. Saya kira itu yang menjadi utama. Jangan terkesan bahwa pembuatan ujiannya, khususnya praktek, ini hanya untuk mempersulit. Dan ujung-ujungnya di bawah meja. Tidak tes, malah lulus. Ini harus dilengkap. Jadi saya minta, itu dibanding segera, kalau bisa, satu bulan ini yang namanya ujian praktek SIM dipermudah, disesuaikan. Saya kira ini yang di sini kalau ujian saya uji dengan baterai tes yang ada ini, mungkin dari 200 ini yang lulus paling 20. Benar enggak? Enggak percaya atau hari ini langsung saya bawa ke Danung Mogot, kalian langsung saya uji. Ya, karena kalau yang lolos dari situ, pasti nanti lulus bisa jadi pemain sirkus. Terima kasih telah menonton!